Desainnya ada logo Nike besar di bagian depan seperti supaya biasanya Dan juga ada air zoomnya di bagian sini brai Tentunya lebih ringan cocok buat kalian untuk gunakan berakselerasi Biasanya pemain-pemain yang di posisi sayap atau butuh kecepatan untuk akselerasi bisa pakai sepatu ini brai Sepatu paling nyaman ya ini sepatu paling nyaman dari Nike Atau buat kalian tipikal kaki lebar ini cocok banget kalian bisa pakai Nike Tiempo Legends 10 Academy Karena bisa dilihat di bagian sepatu bagian dalam ini ada tekstur belat-belatnya seperti ini Ini cocok buat kalian untuk pasing dan juga untuk akurasi Kita tiba-tiba yang terlebih dahulu yang superfly nya Di size 40 ini beratnya di Halo prek, kembali lagi di channel Resport Indo Tukung sepatu istimewa di kota Yogyakarta Istimewa kembali lagi bersama saya Aan Ini kita akan review sepatu Nike Bootspack terbaru Tetapi ini sedikit berbeda ya Karena kita akan review sepatu ini di store Resport Indo Ini ada store yang terbaru ya dari kami Buat kalian mau datang ke store juga langsung silahkan Ini sudah tinggal pilih sepatunya apa Tetapi untuk episode hari ini Kita akan mereview sepatu dari Bootspack terbaru dari Nike Ini ada Nike Pick Ready Pack Nah setelah sebelumnya sukses merilis seri Nike Ready Pack yang warna putih merah Kali ini merilis yang terbaru Untuk yang Ready Pack di store juga ready bro Jadi buat kalian mau cari Ready Pack Atau Pick Ready Pack atau yang seri lainnya Seri sepatu Nike bisa langsung aja merapat ke store Nah yang terbaru ini ada Nike Pick Ready Pack Ini warnanya anjay banget bro Warnanya bagus banget Kombinasi warna yang sangat ciamik dan juga unik Disemakan di sepatu Nike ini bro Nah ini ada 4 seri Yang pertama ada Nike Superfly Academy Yang kedua ada Nike Merchurial Zoom Vapor 15 Academy Yang ketiga ada Nike Tiempo Legend 10 Academy Dan yang terakhir ini ada Nike Phantom Geek Academy Nah ini ada seri Nike Pick Ready Pack Ini ada yang terbarunya Warna yang unik dan ciamik Ini cocok buat kalian Dikunakan di lapangan beri Karena warnanya sangat unik banget ya Nah kita bahas dulu yang seri Merchurial Ada Superfly dan juga Vapor Nah untuk yang Superfly nya ini Warnanya unik banget ya Warna hijau toska Kombinasi warna ungu juga Untuk desainnya ada logo Nike besar Di bagian depan seperti Superfly sebiasanya Dan juga ada Air Zoom nya di bagian sini Nah untuk di bagian belakang juga sama Dengan teknologi Nike Skin Ini upernya berteknologi Nike Skin Nah untuk upernya ini menggunakan belakang statis yang lebih tipis Tentunya lebih ringan dan juga lebih bertekstur Dan juga untuk Superfly ini pasti ada kolarnya nih disini Ada kolarnya jadi saat digunakan beli ngefit Dan juga pasti bisa memberikan keamanan pada angle penggunanya Ini untuk yang seri Superfly nya bray Nah apa bedanya dengan yang seri Vapor 15 Academy Nah kita akan bahas nanti ya Kita ke Superfly nya terlebih dahulu bray Untuk upernya tadi udah dijelasin dan juga untuk talinya Ini menggunakan tali pipih warna Tosca juga Nah di bagian outsole nya nih Ini outsole nya Outsole nya menggunakan mixed tooth ya Konfigurasi mixed tooth dari stud bulbulat ada Pipih ada juga Ini berguna untuk memberikan Kenyamanan, kestabilan dan juga kecepatan buat penggunanya Jadi untuk kecepatan bisa, untuk kecepatan juga bisa bray Untuk yang seri Superfly nya Nah untuk yang ini Udah kita lanjut di seri Nike Mercedo Real Zoom Vapor 15 Academy Ini yang seri Vapor 15 nya bray Sekilas sedikit gambit-gambit Cuma beda di bagian kolarnya saja Nah untuk yang seri Vapor 15 ini Apernya sama menggunakan bahan sintetis plastik yang tipis Tentunya lebih ringan cocok buat kalian untuk gunakan berakselerasi Jadi biasanya pemain-pemain yang di posisi sayap Atau butuh kecepatan untuk akselerasi Bisa pakai sepatu ini bray Didukung dengan Aper sintetis yang ringan Dan juga outsole Ini yang lebih mencekram dan juga stabil Buat kalian berakselerasi Ini cocok buat kalian di posisi sayap juga bray Nah kita lanjut di bagian talinya Ini talinya menggunakan tali pipih 2 layer Jadi ini sedikit lebih tebal juga ya Nah untuk lidah sepatunya ada tulisannya Mercedo Real Nih karena ini seri Mercedo Real Jadi untuk Mercedo Real itu lebih ke kecepatan ya Jadi buat kalian kecepatan Atau di posisi sayap penyerang Tocok bisa pakai ini bray Dan juga atas tulisannya Air Zoom nih sebelah sini ya Air Zoom itu teknologi dari Nike Yang dimana disempatkan di dalamnya Ada sebuah angin-angin Itu untuk yang seri Elite nya Ini yang seri Akademi nya ya Jadi kalau di Storos Petindo itu ada di seri Akademi nya Tetap original cuma kalau di Nike itu ada grid nya Yang paling utama ada grid Elite Pro Akademi dan juga Klop nya Ini yang kita bahas yang seri atau grid Akademi nya Untuk yang Vapor 15 mungkin seperti itu Jadi perbedaannya Superfly dengan Vapor 15 cuma di bagian kelar nya Untuk Superfly ini lebih tinggi untuk kelar nya Jadi bisa lebih aman di angle kalian Dan juga yang ini kalau kalian gak suka ada kelar nya Bisa pakainya seri Vapor 15 Akademi Nah itu ya Oke kita lanjut di sepatu paling nyaman Ini sepatu paling nyaman dari Nike Atau buat kalian tipikal kegelebar Ini cocok banget kalian bisa pakai Nike Tiempo Legend 10 Akademi Ini yang pick ready pack warnanya sama karena memang ini pick ready pack jadi warna yang sama Warna tuska dengan kombinasi warna ungu Untuk warna ungu nya ini ada di bagian logonya Bagian logo ini warna ungu dan juga warna hitam Dan juga ada misalnya Tiempo jahitan di sebelah sini Dan juga bisa dilihat untuk upper nya ini Menggunakan bahan sintetis dengan tekstur di bagian upper nya Dan juga sali belakang ini sintetis Terus ini disematkan teknologi flytouch di bagian sepatu bagian dalam Ini secara detail bertekstur Ini guna untuk memberikan kenyamanan saat ada kontrol bulan dan juga passing Dan juga ada tekstur betik-betik di bagian upper nya Ini secara detail ya Kalau di dalam secara detail ada nih Jadi buat kalian passing, buat kalian sentuhan itu Wah bukan apa yang itu deh Apalagi didukung dengan outsole Yang kombinasi outsole 10 bulat di bagian depan dan juga di bagian belakang Ini cukup stabil saat kalian gunakan Dan sepatu ini cocok buat kalian di defender atau keeper juga Karena mungkin tidak Apa ya Liga Begitu perlu untuk akselerasi atau berlari Jadi untuk Kestabilan dan kenyamanan Cocok banget kalian menggunakan Tiempo Legend 10 ini Ini menggunakan bahan sintetis ya Tentunya beda dengan yang Nike Tiempo Legend 9 Untuk Nike Legend 9 yang dulu itu menggunakan bahan leader Sekarang sudah menggunakan bahan sintetis Tetapi tenang aja untuk masalah durability, masalah kenyamanan dan juga keringanan Ini Masih jadi nomor satu juga beri Karena memang Pasti ada perubahan yang Lebih baik dari yang seri sebelumnya Ini ya Untuk yang seri Nike Tiempo Legend 10 Di bagian belakang Untuk heelnya Ini Nggak begitu kaku Bisa dilihat Jadi ini lebih elastis Lebih elastis ini Jadi saat kalian gunakan Bisa lebih nyaman dan juga lebih cepat saat kalian gunakan beri Ini ya untuk yang Nike Tiempo Legend 10 Oke kita lanjut di Nike Phantom GX Nih ya Sepatu yang Digunakan para pemain penyerang Ini kemarin Sempet main belakang lihat Di beberapa main florsal di Eropa Sudah menggunakan yang Phantom GX Dengan pick ready pack ini Seperti halan Itu sudah pakai sepatu ini Cuman itu yang seri elite nya Ini yang seri akademinya Untuk masalah warna dan juga kombinasi warnanya Nah sehampir mirip Ya bisa dibilang mirip Karena ini memang cari akademi nya Cuman mungkin beda di grid nya tadi Ini Untuk yang ini Menggunakan bahan sintetis Ya bisa dilihat Secara detailnya Menggunakan bahan sintetis Dari samping Depan Sampai ke sepatu bagian Dalam Ini ya Nih Dan ada logonya Logo Nike nya Dan juga dengan teknologi Nike Skin Untuk Nike Skin di Phantom GX ini Berguna untuk memberikan traksi Saat Ini menyentuh bola Dan juga cocok buat Akurasi ya Sepatu ini Jadi Buat kalian penyerang Yang punya feeling tinggi Untuk mencetak goal Atau untuk akurasi lebih tinggi Kalian bisa pakai sepatu ini Karena bisa dilihat di bagian Sepatu bagian dalam Ini Ada tekstur belat-belatnya Seperti ini Ini cocok buat kalian untuk passing Dan juga untuk akurasi Nah untuk licensing sistemnya sendiri Ini kesamping gray Jadi buat kalian yang tipikal Kakinya sedikit lebar Cocok juga Masih bisa masuk Menggunakan kaki ini Dan juga untuk Masalah keringanannya Nah nanti kita akan Tiba satu persatu Nah untuk selanjutnya Bisa dilihat Di bagian belakangnya Ada logo Nike nya juga Dan juga ada Misalnya Phantom GX Nah untuk Phantom GX sendiri Ini ada generasi pelanjutan Dari Phantom GT sebelumnya Jadi ini ada seri Phantom GX nya Dengan Boots Pack Pick Ready Pack Jadi seperti itu Untuk otson nya nih Bray Untuk otson nya ini jelas berbeda Dari seri-seri Yang lainnya Ada Mercurial Ada Tempo Ini berbeda Ini untuk otson nya sendiri Ini cenderung Lebih kecil Dan juga Pipis Cuman ada Ini nya bray Seperti Tiga rangkaian Nah jelas ini Dan juga ada yang bulat juga Nah ini juga cocok Buat kalian Untuk Akurasi Masing nya Untuk shooting nya Juga cocok juga buat Kalian berlari Atau akselerasi Juga mantep Menggerai Karena untuk otson nya ini Lebih mencenggam Dan juga cocok buat kalian Untuk ber Akselerasi Jadi seperti itu Untuk tali nya juga Ini untuk tali nya Juga menurutkan tali pipih Lebih kecil ya Daripada yang sebelumnya Ini lebih kecil Dengan dua layer juga Nah jadi seperti itu bray Untuk naiki Phantom GX Pick Ready Pack Nah untuk harganya sendiri Dari Superfly Ini di harga Rp 1.429.000 Nanti di Rasputin dulu Pasti ada diskon semua Nah selanjutnya Ada Vapor 15 Akademi Pick Ready Pack Ini harganya Di Rp 1.279.000 Atau Rp 1.280.000 Di store Rasputin dulu Juga ada Diskon Diskon Ini diskon Juga min Wah Ini diskon Malah Lebih Murah Ini di harga Rp 1.200.000 Saja Rp 1.200.000 Di Rasputin dulu Jadi Rp 900.000 Jadi Rp 900.000 Udah kalian Sudah mendapatkan Sepatu original Dari naiki Seri Akademi Nah untuk yang Phantom GX Ini dibantu Dengan harga Rp 1.300.000 Jadi di Rasputin dulu Pastinya ada Diskon Semua Sudah dapat Diskon Dapat Pilan bonus Nanti kita akan Jangan Benefit Apa aja Yang kalian Dapatkan Ketika belanja Di Timbang dulu Sepatunya Berapa sih Berat dari Sepatu ini Ini Disas 40 Semua ya Jadi kita akan Timbang Superfly-nya Popernya Nike Tiempo Legend Dan juga Phantom GX Kita keluarin Senjata Andalan Kita dulu Senjata Senjata Andalan Oke Oke kita Ke Superfly-nya dulu Kita keluarin dulu Untuk Seruannya Atau isinya Biar Kelihatan Asli ya Ya emang asli Kita timbang Terlebih dahulu Yang superfly-nya Di Size 40 Ini Beratnya Di 200 Eh 210 gram Untuk yang Superfly Size 40 Lanjut Lagi Kita lanjut Lagi Di Seri Vapor 15 Ini Disas 40 Juga Udah Kosong Bray Udah Kosong Bray Kita timbang Dulu Bray Kita Timbang Dulu Yang Vapor Ini Di 208 4 Gram Jadi Sedikit Lebih Berat Yang Superfly Sedikit Lah Gak Banyak Ini Yang Tiempo Kita Timbang Dulu Tiempo Ini Memang Paling Besler Juga Buat Kalian Yang tipikal Bagi lebar Atau Buat Kenyamanan Wah Ini Matu Banget Ini Bahan Statis Kita Cek Dulu Berat 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 Cuma 197 197 Gram 198 Gram Untuk Yang Tiempo 140 Kita Lanjut Di Phantom GF Ini Sudah Asli Gak Ada Isinya Langsung Kita Timbang Di 40 Pantam GF Ini Di 208 Gram Jadi Untuk Nike Pick Ready Pack Ini Dari 4 Seri Ini Gret Cuma 210 208 195 Jadi Gak Sampai 250 Cukup Ringan Buat Kalian Yang Suka Sepatu Dengan Bobot Ringan Apalagi Ini Original Dari Nike Nah Sepatu Ini Bisa Kalian Dapatkan Dimana Tentunya Di Nibra Resport Indo Apa Aja Benefit Ketika Kalian Belanja Di Resport Indo Yang Deket Deket Bersama Tuku Jakarta Langsung Cek Di Google Map Namanya Resport Indo Elite Terus Kalian Juga Dapat Bonus 4 Pilihan Bonus Ada Tens Tenteng Ada Dekar Dan Juga Ada Kaos Hakim Kalian Bisa Pilih Salah Satu Bonus Pembelian Bisa Dapatkan Di Online Via Whatsapp Dan Juga Bisa Offline Tour Untuk Kalian Tadi Udah Dijas Terus Kalian Berkesempatan Bermain Bersama Customer Lain Di Event Malabar Bersama Resport Indo Nah Itu Ada Beberapa Benefit Dan Juga Kita Ada Benefit Benefit Yang Lain Tentunya Pantingin Terus Social media Kami Dan Juga Jangan Lupa Member Ke Resport Indo Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Dari Nike Pick Ready Pack Ini Ada Salah Kata Mohon Dima Terima Kasih Dan Terima Saja 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 Saja